Iqral Husnul Khatimah Bisa dilakukan oleh siapa saja Dan kapan saja di masjid Di masjid-masjid Bahkan di rumah-rumah ibadah Pemamu agama lain Dengan substansi yang sama meskipun Tentu dengan bentuk yang Berbeda Sejujurnya di rumah Allah menghadapkan Kepadanya Kejujuran hati dan pikiran Menanggalkan kesombongan Membuang kebanggaan diri Menyalami makna Semu dan temporernya Eksistensi diri Apalagi sekedar status sosial Di hadapan hakikat Substansi kehidupan yang berpanikal Ujung yang sejati hidup Mengingat-ingat dan meruluskan Kebatulan Ekosentrisme Ototarianisme Kesepihakan dan seterusnya Diri di segala bidang Di segala peran Berikirat tidak mengurangi Manusia kembali Pemahaman tentang Kebenaran dan kebaikan Bahaya benar dan baiknya sendiri Lemahnya kebenaran dan kebaikan Orang banyak Atau yang sering disebut demokrasi Betapa butuhnya manusia Berendah hati dan memohon kepada Kebenaran yang sejati Baik untuk dirinya Masyarakatnya maupun bangsa dan Negaranya Berikiran mengupayakan Memusnahkan ideologi benar Baiknya sendiri Merendah hatikan benar Baiknya orang Banyak di hadapan Kebenaran-kebenaran sejati Sangat dipujikan Jika pelaku Husnul Khatimah Memiliki kebutuhan Dan keberanian Untuk mengucapkan Ikrarnya Sehingga didengar Oleh orang lain Karena sesungguhnya Manusia butuh Memocokkan dirinya Dihadat di depan Kesaksian orang lain Karena kontrol sosial Sangat efektif Untuk mendisiplinkan diri Yang bersangkutan Ikrat pribadi Yang didengar Orang lain Atau ikran bersama Saling didengarkan Oleh para pelakunya Membutuhkan pintu cinta Keterusan Dan kepercayaan sosial Di antara Para pelakunya Dengan demikian Ada fundamen Sosial Kemanusiaan Yang kuat Di antara mereka Dan menghanyutkan jiwa Di dalam Wirit-wirit Taubah Serta doa Doa Husnul Khatimah Membawa Dan menghanyutkan jiwa Di dalam Salawat-salawat Mohon syafaat Atau pertolongan Kepada yang benar-benar Berhak Dan sungguh-sungguh Mampu dimintai Pertolongan Bagi para pelakunya Husnul Khatimah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengeluarkannya Dari Pengapnya Persoalan Sebagaimana Yunus Alayhi salam Diguarkan Dari Ikan Juga Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menyejukkan kehidupannya Di tengah-tengah Koparan api Permasalahan Sebagaimana Ibrahim Alayhi salam Dimerdekatkan Dari api Juga Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Membela Dan melindunginya Dari banjir Kerusuhan Dan kekacauan Sebagaimana Nuh Alayhi salam Beserta Orang-orang Yang mematuhi Dan mencintainya Ditampung Di berahu Pada saat Banjir